Ustaz, apakah orang yang terhalangi dari majlis ilmu Tanda Allah berpaling darinya Soalnya setiap ingin menentu ilmu Selalu ada halangan misalnya lelah, capek, dan mengurus keluarga Baik, kalau seandainya kita masih sadar Masih sadar Mudah-mudahan itu Allah masih ingin ingat kita Kita masih diberikan kesadaran bahwasannya Sepertinya kenapa kok saya malas banget belajar Disadarkan dengan itu, itu sebenarnya itu bentuk peringatan dari Allah Tapi kalau seandainya sudah tidak sadar Nah ini mungkin baru dikatakan mungkin Allah berpaling Tapi kalau seandainya masih ada perasaan Aduh capek, padahal mau belajar Kenapa capek ini terus datang Itu Allah masih mengingatkan Ayo lawan, ayo berusaha Ayo atur waktu Atur waktu sedemikian rupa bagaimana ada waktu untuk kita belajar Ya, insya Allah bisa Insya Allah bisa Dan memang Ibadah tidak ada yang Senyaman Seseorang Yang mungkin tidur dan sebagainya Memang ibadah itu lelah Ibadah itu memang lelah Itu diantara yang harus kita tanamkan Ibadah lelah Tapi bagi orang-orang yang beriman Lelah tersebut akan terasa nikmat Dan nyaman ketika dia yakin Bahwa akan ada balasan yang terbaik baginya Setelah dia melakukan ibadah tersebut Ada sebagian orang yang terkala memiliki hobi Futsal Hobi mancing misalkan ya Harus mengeluarkan biaya Harus mengeluarkan dan sebagainya Tapi kenapa? Kan capek, pasti capek Turing, nah nih Saya baru bicara Turing Turing Itu hobi kan Ada sebagian orang yang hobi Perjalanan Naik motor Hujan Panas Capek apa tidak? Capek Senang gak hatinya? Senang Kenapa? Karena dia menikmati Coba sekarang kita jadikan ibadah seperti itu Dalam arti Memang capek Tapi kalau seandainya kita niatkan untuk Allah Karena ada apa? Balasan pahala Surga Ya Dan lain sebagainya Mudah-mudahan dengan itu yang akan menurunkan kita untuk Terat beribadah Capek, lelah Tapi tidak mengeluh Kita tidak akan mengeluh Bahkan kita senantiasi bersyukur kepada Allah Diberikan kemudahan untuk Beribadah kepadanya Terima kasih Jazakum Allah Khairan Wabarakullah Fikum Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.